Intro Kadi dibuat malu Aurel Raul Lemos jadi baper hingga ancam Aurel begini Si Maria Aurel sebut pesannya tak dibalas Kadi Raul Lemos sindir Maria yang pansos Begitu banyak berita miring tentang Chris Dayanti atau Kadi dengan anak-anak kandungnya Aurel dan Asril Karena keduanya tinggal di rumah berbeda Tak jarang netizen mempertanyakan kalau mereka jarang berkumpul Apalagi sampai melewati momen penting seperti ulang tahun Nah tahun ini hari raya lebaran memang harus dilewati Tanpa sudah terrahmi ke rumah lain atau bersalam-salaman Namun yang namanya anak dan ibu pasti tidak akan bisa terpisahkan Aurel pun menuliskan komentar pada unggahan Kadi soal dirinya yang mau ke rumah Kadi atau hanya sekedar bertemu lewat Video call Yang mengejutkan Aurel menyinggung soal pesannya Tentu saja komentar Aurel itu langsung jadi sorotan netizen lain Pasalnya komentar itu membuat seolah pesan Aurel baru dibalas ketika ia berkomentar di Instagram Sementara itu ia menyebut kalau pesannya tak kunjung dibalas oleh Kadi ini ternyata membuat Sosok lain jadi temburu dan baper Meski begitu keduanya sepakat untuk melakukan video call untuk saling bersilatur rahmi Setelah komentar ini jadi sorotan kini biliran Si baper Raul Lemos Ia nampak menyindir sosok Maria yang dituding pansos lewat media sosial Siapa lagi guys? Untuk kalian siapa? Komentar Aurel Pada unggahan Kadi yang sebut pesannya tak dibalas dalam unggahan instastory miliknya Ini membuat Raul Lemos menyindir panjang lebar soal bagaimana Sosok Maria ini mencari simpati dengan menyudutkan orang lain Tentu kita bertanya-tanya siapa sosok Maria tersebut yang disebut dalam unggahan baper si Raul Lemos ini Ia juga menyindir soal komunikasi lewat pesan pribadi Malah ia menyebut akan mempublikasikan semua bukti yang ia punya Saking bapernya ia berusaha melindungi sang istri Dari kemanjaan putrinya sendiri Putri surungnya Aurel Sehingga dia mengancam Hal-hal yang curhatan mungkin yang bersifat privasi akan dikubikasikan oleh si Raul Lemos Entah siapa? Terkadang kita juga bertanya guys Siapa sih si Maria ini? Kalau mimin ini kecenderungan si Maria ini adalah Aurel Karena kenapa? Karena Tak ada masalah Chris Dayanti dengan sosok lain di media sosial Kecuali dengan putrinya Yakni karena dia Yakni Aurel ketika WA Whatsapp sang Mimi Ibunya yakni Chris Dayanti Tak kunjung-kunjung dibalas Mungkin Chris Dayanti ketika itu sibuk Cuma anak Karena dia butuh perhatian Makanya dia langsung nyeros Kok bisa dia buka Instagram namun tak membalas pesan WA-nya Tetapi yang jelas Menilik dari unggahan Raul Lemos yang sangat baper ini Ini menunjukkan bahwa Raul sepertinya memang mudah tersulut terbukti dari kemarin ketika Istrinya Karena covid dia berlibur Jadi anggota dewan Dan sempat Dinyinyir oleh banyak niter Hingga dia langsung pasang badan dan membela Istrinya Memang itu luar biasa guys Cuma ketika ini konflik Dengan anaknya Misunderstanding mungkin Harusnya Raul Lemos Tak usah lah Nyinyir Lemes ya Bermulut lemes disini Dalam artian Ya Bagaimana lah Dia sebagai sosok pria Sosok laki-laki Dia berusaha Menenangkan istrinya Dan membina komunikasi yang baik Antara Dia dan putri Dan putra Sambungnya Raul dan Astrid Dengan baik Jadi bagaimanapun juga Tak harus dia Mempublis Di sosial media Sebagai seorang laki-laki Yang Sangat luar biasa Jagah luar biasa Lalu bagaimana Kira-kira guys Menurut kalian Apakah kalian setuju dengan pendapatan ini Atau kalian punya pendapat yang lain Jadi silahkan Keluarkan Unek-unek kalian Mengenai Hubungan Aurel Asli ini Oke Jadi terima kasih telah menonton Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Oke Yuk Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax